Inilah saatnya untuk acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok Kondisi masyarakat dan kondisi pemerintah saat itu yang sangat bobrok Keresahan dirinya atas kondisi saat itu Nah kita juga tadi selain ada terbelakang akan kita coba bahas juga Sebenarnya ada banyak kritik sosial yang ingin disampaikan oleh sang penulis dan juga sindiran di dalamnya Ini seperti apa Pandi? Ada beberapa poin yang saya simpulkan ya sesuai dengan yang saya ketahui mengenai cerita itu Sebenarnya lebih banyak kalau kita katakan makna dibalik cerita kerasakti itu Lebih banyak adalah sindiran Sindiran Untuk kondisi terutama kondisi masyarakat dan pemerintahan saat itu Yang pertama ini adalah yang sangat jelas itu adalah sindiran terhadap agama Tau Agama Tau ini adalah agama asli di Tiongkok sendiri Karena di Tiongkok itu adalah percaya terhadap nenek moyang, percaya terhadap dewa-dewa, banyak dewa-dewa gitu Jadi agama Tau itu yang agama yang paling awal yang ada di Tiongkok itu Kemudian juga agama Buddha yang masuk ke Tiongkok ini terjadi satu penggabungan gitu Oleh masyarakat Tiongkok asimilasi seperti itu Jadi masyarakat Tiongkok itu tidak menentang agama baru yang masuk Bahkan disatukan gitu Dewa-dewa yang dari misalnya dari agama Buddha itu dianggap merupakan juga petinggi di dunia ini gitu Tetapi saat itu agama Buddha masih belum begitu berkembang dibandingkan dengan agama Tau yang sudah ribuan tahun Mengakar di Tiongkok sendiri Karena itu juga kepercayaan asli masyarakat Tiongkok ya Nah sindiran terhadap agama Tau ini sangat jelas Di dalam kisah perjalanan ke barat ini Kita melihat bahwa banyak tokoh agama Tau di dalam kisah kerasakti Semuanya itu adalah tokoh yang jahat Oh oke Iya jadi saat itu agama Tau sangat banyak pengandutnya di Tiongkok Bahkan kaisar pun saat itu sangat percaya Apapun yang dikatakan oleh para guru atau pendeta Tau gitu Para pemuka agama itu menggunakan agama sebagai dalih untuk mengakali rakyat Tidak jarang juga menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan pribadi dan golongannya Jadi di saat itu bisa dikatakan agama telah bercampur aduk dengan politik Jadi kacau Ini sindiran terhadap agama Tau saat itu Contohnya adalah kaisar Cacing dalam kehidupan nyatanya itu Kaisar yang saat itu berkuasa Kaisar Cacing itu sangat tercandu oleh agama Tau Dia sering berdoa Kemudian juga dalam salah satu ritual doanya itu Sering membuat tulisan-tulisan berisi kalimat-kalimat yang indah untuk berdoa gitu Doa dalam bentuk kalimat yang indah lah yang digunakan untuk sembahyang Ada seorang pendeta Tau saat itu bernama Yen Song Yang dia sangat ahli membuat pujian-pujian atau kalimat doa untuk sembahyang itu Dengan keahliannya itu dia diangkat sebagai perdana menteri saat itu Nah perdana menteri itu adalah jabatan yang hanya di bawah kaisar Kaisar kalau dikatakan sebagai kepala negara Ya perdana menteri itu kepala pemerintahan Seperti saat ini mungkin ada negara yang punya presiden Tapi pemerintahnya itu diatur oleh perdana menteri Seorang perdana menteri saat itu diangkat dari seorang pendeta Tau Kemudian juga selama menjabat si perdana menteri Yen Song ini sangat sewenang-wenang Dan juga melakukan korupsi dan membohongi kaisar Banyak pejabat yang seperti itu saat itu hanya ibaratnya asal Bapak Seneng Oh ABS Ya memberikan laporan oh Pak ini tidak ada masalah ini bagus rakyat hidup makmur dan sebagainya Padahal kenyataannya tidak seperti itu Jadi dia membohongi kaisarnya agar kaisar tidak ikut campur pemerintahan Dan hanya fokus untuk berdoa saja biar dia bisa menjadi dewa gitu Nah penulis cerita kerasakti ini menggunakan sosok siluman macan dalam kisah itu Untuk menyindir si perdana menteri Yen Song dan komplotannya yang korup saat itu Ada hal-hal negatif ada hal-hal positifnya juga Tergantung kita bisa menyikapinya seperti apa Dan juga kita harus bisa menahan diri kalau punya kekuasaan Punya kepinteran juga bisa ngomong juga gitu ya harus ya seimbang mungkin kali Pak ya Betul pintar ngomong juga harus pintar kerja Betul betul ya dan yang selanjutnya mungkin ada apa lagi Pak Yang kedua ini adalah sindiran terhadap kebobrokan pejabat pemerintah itu sendiri Masih berkaitan dengan yang tadi Tadi kita sebut bahwa agama sudah bercampur aduk dengan politik Bahkan agama dijadikan senjata atau alat untuk mendapatkan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang gitu Penulis cerita kerasaktini U Cheng En Dia juga bekerja di instansi pemerintah Walaupun jabatannya kecil Tapi dia sangat mengerti seluk-beluk dunia pemerintahan saat itu Dia bekerja hingga usia 67 tahun Masih hanya staff kecil aja Mengapa dia jabatannya tidak bisa naik? Karena saat itu dia tidak mau mengikuti istilahnya dalam tanda kutip Aturan yang tidak tertulis Yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan jabatan yang tinggi kita harus bisa menyogok Menjilat pada atasan Membantu dia untuk korupsi dan lain-lain Penulis U Cheng En ini menggambarkan keadaan itu melalui karakter siluman-siluman Yang awalnya adalah pengikut atau pelayan dari dewa-dewi di istana langit Yang turun ke bumi lalu berbuat jahat Kenapa dia bisa berbuat jahat? Karena ibaratnya dia turun dari langit punya kekuatan yang lebih dari manusia biasa Atau ini satu perumpamaan untuk orang di pemerintah yang punya kekuasaan Oh yang punya power gitu Yang punya power gitu ya Saya pernah lihat itu Pak episode-nya ketika abis Maksudnya ada berantem-berantem gitu Kalah sama Sun Gokong Kalah tiba-tiba turun Dewa itu ngambil sih ininya Ternyata dia adalah mungkin pengikut ataupun murid dari salah satu dewa di langit Yang datang menolongnya gitu Walaupun akhirnya dihukum tetapi disini penulis ingin menceritakan bahwa Kalau orang itu di pemerintahan dia punya ibaratnya punya backing Dia selalu akan selamat Selalu selamat Karena dia kalau punya backing pasti aman terus gitu Walaupun pada akhirnya mengalami hukuman atau gimana tetapi akan terhindar dari kematian gitu Dari hukuman si Sun Gokong ini Berbeda dengan kalau ada si Luman yang tidak punya backing Begitu ketemu Sun Gokong dipukul sekali langsung mati Jadi dua kejadian ini si penulis ingin menyampaikan bahwa Orang yang punya backing selalu akan selamat Tapi kalau orang yang kecil yang tidak punya backing Ya kalau berbuat salah ya udah salah pasti dihukum Tapi sampai sekarang pun itu juga masih terjadi Betul masih terjadi ya walaupun sudah berapa ratus tahun yang lalu Ya ini juga menyindir seperti mengatakan hukum itu yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Ternyata berapa ratus tahun lalu pendahulu kita sudah tahu Sudah merasakan juga Betul merasakan dan sudah tahu bahwa kondisi seperti ini akan ada terus gitu Sehingga dia mengabadikan cerita ini agar dibaca terus oleh orang-orang Contohnya kan ada dalam kisah kerasakti itu pada saat mereka mau sampai ke barat Ke satu kuil yang namanya kuil lay-in untuk mengambil kitab suci tujuan mereka itu Setelah melalui 81 kesulitan Ya sampai lah mereka di depan kuil lay-in gitu Tinggal masuk ke dalam dan mengambil kitab suci gitu Tetapi malah dipersulit oleh dua penjaga pintu yang notabene dua penjaga pintu ini adalah murid sang Buddha sendiri gitu Tapi dia dipersulit karena tidak memberikan ibaratnya uang pelicin atau jatah premannya gitu untuk masuk gitu kan Nah inilah perumpamannya menggambarkan kondisi instansi pemerintah yang korupsinya itu sudah di segala tingkat Gimanapun ada yang minta sogok, minta suap baru akan dilayani gitu Jadi hal ini terjadi dianggap karena ketidakmampuan dan ketidaktegasan dari pemimpin Yang tadi hanya sibuk ingin menjadi dewa itu tadi Betul, walaupun sudah sampai di depan kuil yang punya guru besar kita sang Buddha saat itu Tetapi ternyata bawahannya dia pun yang menjaga di depan pintu pun begitu gitu Uang pelicin Ya mirip juga dengan kondisi Indonesia Benar, di sini juga masih ada bahkan banyak Ya kita mau bikin mungkin mau bikin KTP atau apa aja kadang harus diberikan uang pelicin Kalau enggak mungkin ya mungkin belangkotnya suka enggak ada Benar, lama sekali prosesnya itu Dan tidak hanya di negeri Tiongkok ya, sampai di seluruh dunia Di seluruh dunia, karena memang ini juga mungkin bagian dari sifat manusia juga kali Pak ya Betul, betul Oke deh, dan selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Dan selanjutnya ketiga ini sindiran terhadap Kaisar itu sendiri Dalam cerita perjalanan ke barat, dikisahkan dalam perjalanannya itu Biksu Tang dan murid-muridnya ini beberapa kali bertemu dengan tokoh Kaisar atau Raja Di berbagai tempat ya Tapi Raja-Raja itu umumnya itu bukan Raja yang baik ataupun bukan Raja yang bijak yang dia ketemu gitu Ada yang tergoda oleh siluman, ada yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat Kemudian membiarkan rakyat sengsara, ada yang percaya pada orang yang salah dan lain-lain Ini sindiran terhadap Kaisar yang sebenarnya pada saat itu adalah Kaisar Cacing yang berkuasa gitu Ya karena Kaisar Cacing tidak peduli akan rakyatnya setiap hari hanya bersemedi Untuk mendapatkan kesaktian, kemudian meracip obat agar bisa hidup abadi Lalu percaya pada pendeta-pendeta Tao yang mengatakan Oh ini nanti kalau obatnya sudah jadi, Kaisar bisa hidup selamanya Kan enak, selamanya menjadi Kaisar itu Karena Kaisar itu kekuasanya mutlak Jadi banyak Kaisar yang saat itu ingin hidup selamanya Seperti itu Jadi terlalu percaya pada mistis yang disampaikan oleh para pemuka agama Tao Ada juga orang-orang pintar yang saat itu Yang benar-benar punya kemampuan untuk memimpin dan mensejahterakan rakyat Malah dikesampingkan Jadi yang memangku jabatan penting, jabatan tinggi semuanya pendeta Tao saat itu Jadi ini juga sindiran terhadap Kaisar yang mudah tergoda dan suka salah mempercaya orang Jadi pemimpin yang baik itu juga harus punya kemampuan untuk memilih orang yang baik Memilih pembantunya yang baik Terus selain tadi yang pertama sudah ada sindiran terhadap agama Tao Lalu juga sindiran terhadap kebobrokan pejabat pemerintah dan juga ada sindiran terhadap Kaisar Nah selain itu mungkin masih ada juga nih Pak, apalagi? Masih ada satu yang perlu kita bahas juga adalah karakter tokoh dalam kerasakti ini Yaitu notabene-nya adalah Biksu Tong atau Biksu Tang Sansang Bersama tiga muridnya ini Karakternya ini menggambarkan karakter manusia saat ini Baik di dunia politik ataupun di dunia kerja Contohnya kita bahas satu-satu Mulai dari Sang Guru dulu Nah Sang Guru ini Tang Sansang digambarkan sebagai seorang yang Benar-benar baik hati dan taat kepada agama Yaitu agama dia itu agama Buddha Sejak kecil dia punya sifat yang polos Sama sekali tidak pernah ada pikiran atau niat jahat dalam dirinya Tidak pernah pula ia menaruh curiga terhadap orang lain Karena terlalu baik orangnya Positif gitu ya Positif terus gitu Terus dalam perjalanan ke barat Ya digambarkan dalam kisah ini Ia selalu percaya akan tipe budaya siluman yang menyabar sebagai manusia Ya dia tidak pernah curiga pada orang gitu Bahkan orang yang mau menipu dia pun dia percaya Bahkan dia sempat ada di satu bagian Dia mengusir Sun Gokong Sun Gokong Dia mengusir murid yang paling dia andalkan Karena tertipu oleh siluman gitu Melalui karakter ini penulis ingin menyampaikan bahwa Orang yang baik akan selalu dimanfaatkan Bahkan ditipu oleh orang jahat Atau orang licik Sehingga orang baik itu memang baik gitu Tapi perlu ada orang di sisinya yang selalu mengingatkan akan bahaya Ya makanya dia butuh si Kera ini di sisinya gitu Ya orang yang terlalu baik itu juga tidak cocok menjadi pemimpin Karena pemimpin itu harus punya ketegasan Dan kadangkala harus tega menghukum atau memencet bawahannya Demi kesejahteraan orang banyak Dalam kisah Kera Sakti ini malah si guru sempat tegas sekali Tapi ketegasannya itu salah karena mengusir Sun Gokong Yang dikatakan membunuh orang sembarangan Tapi sebenarnya yang dia bunuh itu orang tua Kemudian juga ada wanita itu samaran dari siluman Siluman Bahkan dia diusir gitu kan Terus karakter selanjutnya Pak? Karakter selanjutnya yang ingin saya bahas itu adalah murid dia yang ketiga Yang berewokan itu Adik Bungsu Ya adik Sha Nama lengkapnya itu Sha Ucing Sha Ucing ini adalah tipe orang yang pendiam dan tidak banyak bicara Tapi banyak bekerja Jadi kita lihat kan kalau dia semua pekerjaan berat itu dia yang lakukan Selalu perjalanan yang mengangkat barang-barang berat Selalu dia berjalan paling belakang Betul Namun hal-hal yang baik belum tentu diterima oleh orang rajin dan ahlim seperti itu Namun orang yang jujur dan polos seperti ini Di masyarakat biasanya itu kurang mendapatkan peluang untuk naik gitu Karena kalah sama orang-orang yang pintar cari muka ibaratnya Dibanding orang yang hanya bekerja-bekerja dan bekerja Dibandingkan orang yang pintar ngomong atau pintar mengambil hati atasan gitu Betul Nah ini yang digambarkan oleh karakter adik Sha ini Adik Sha Oke Polong pekerjaan yang dia lakukan paling berat Terus dia terlalu jalan di paling belakang Betul Tapi dia yang kurang diperhatikan Bahkan penonton mungkin tidak begitu mengingat keunikan dia Betul Malah paling kita apa sih kesel gitu kan Mau-mau aja Nonton malah kayak gitu aja ingatnya Oke Jadi disuruh apa aja mau Mau Polos gitu Tapi orang seperti itu digambarkan tidak begitu bisa sukses Betul Lalu ada karakter paling utamanya adalah Sun Wukong sendiri Oke Si kerasakti itu sendiri ya Dia memiliki kekuatan Tapi dia itu liar dan bandel Kekuatannya disebut sebagai 72 kehebatan gitu Dia bisa melakukan perubahan 72 macam Oke Dalam perjalanan mengambil kitab suci itu Harus mengandalkan si kerasakti ini untuk mengatasi berbagai kesulitan Terutama kalau ada siluman jahat Masalahnya adalah Orang yang memiliki kekuatan yang begitu hebat dan begitu tinggi Tetapi harus mampu mengontrol diri Sehingga tidak kelewatan atau disalahgunakan Betul Di awal cerita kerasakti pada saat dia belum bertemu gurunya Kita lihat dia mengacaukan istana langit Liar Liar Karena kekuatannya begitu besar Melalui karakter ini Penulis ingin menyampaikan bahwa Orang yang memiliki kekuatan tinggi atau besar Harus mampu mengontrol diri Sehingga tidak kelewatan atau disalahgunakan Betul Jadi juga butuh ada yang mengontrol dan mengarahkan dia Iya Jadi dalam kisah ini bagaimana mengatasi atau mengekang kebandelannya ini Gurunya ini diberikan satu mantra oleh Dewi Kuan Im Untuk kalau mantra ini dibacakan Kepalanya akan sakit Kepala si kerasakti ini Ini mengambarkan sekuat apapun manusia Sehebat apapun, sekaya apapun Harus tunduk pada sesuatu Harus ada yang ditakuti begitu mungkin Betul, berbahaya jika kekuatan atau kekuasaan itu tidak terbatas Itu juga mungkin kalau menurut saya pribadi Kenapa kita manusia harus beragama Karena ya itu ada sesuatu yang kita takuti di atas sana Yang bisa membatasi diri kita untuk tidak menjadi sombong Bahkan tidak menindas orang lain dan sebagainya Itu pesan yang ingin disampaikan melalui karakter Sun Gokong atau Sun Wukong ini bahasa Mandarin Satu karakter juga yang memiliki keunikan tersendiri Dan mungkin juga ini paling banyak diingat oleh masyarakat Setelah Sun Gokong Ini yang Cupat Kai kalau saya tahunya itu Pak Itu seperti apa Pak? Ya Cupat Kai ini bahasa Mandarinnya adalah Cupacie Nah Cupacie ini karakternya digambarkan sebagai Orang yang hidupnya paling nyaman Pikulan barang yang berat sudah dipikul oleh adik ketiga Bagian berantem-berantem dilakukan oleh kakaknya Sun Gokong yang berantem Tapi Biksu Tang atau gurunya ini biasanya lebih terkesan atau memanjakan Dan sangat baik pada si Pak Kai ini Cupacie ini Walaupun dia berbuat salah Apa yang dikatakan oleh Cupacie pada umumnya itu selalu dipercaya oleh Biksu Tong Tapi orangnya itu sebenarnya malas dan rakus Tapi dia licik dan egois gitu Karakter seperti ini digambarkan malah merupakan orang yang disukai oleh atasan Yang tidak banyak bekerja tetapi orangnya licik, pintar mengambil hati Ini menunjukkan psikologi manusia yang selalu berusaha dekat Dan menyenangkan atasannya agar disayangi Ada hal-hal negatif, ada hal-hal positifnya juga Tergantung kita bisa menyikapinya seperti apa Dan juga kita harus bisa itu tadi menahan diri Kalau punya kekuasaan, punya kepinteran juga Bisa ngomong juga gitu ya Harus ya seimbang mungkin kali Pak ya Pintar ngomong juga harus pintar kerja Betul, betul ya Oke baik terima kasih Pak Andi atas waktunya Dan juga penjelasannya tentang makna dibalik cerita kerasakti Yang menjadi kenangan semua orang di masa kecil ya Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda